Dua aspek, secara internal, PK-KSP Muldoko ini cukup mengganggu psikologis para kader Partai Demokrat. Dan kita juga tahu, sekitar 2 tahun 8 bulan kami dibayang-bayangi oleh ancaman aktor-aktor pembegal partai. Ada yang khawatir, apakah keadilan masih ada, apakah hukum akan ditegakkan di negeri kita secara rasional. Tentu wajar para kader, mereka semua takut, khawatir, jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini dengan susah payah, dirampas begitu saja oleh para pembegal partai. Itu dari sisi internal. Secara eksternal, PK-KSP Muldoko juga menciptakan keraguan kepada cukup banyak kalangan masyarakat kita yang berharap agar Partai Demokrat bisa berlayar dalam koalisi yang tengah kami bangun saat ini. Hari ini keraguan itu sirna. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan yang mahu kuasa, Allah SWT, yang telah melindungi kami dari segala gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan Partai Demokrat. Untuk itu, pertama-tama izinkan kami... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!